Pemerintah memastikan segera menghapus peraturan yang mengganggu iklim investasi, terutama perizinan yang tidak memiliki dasar ataupun peraturan perundang-undangan diatasnya. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, penyederhanaan perizinan akan ditempuh untuk mendorong pertumbuhan sektor investasi, serta merangsang minat investor terutama di tengah persaingan yang kian ketat. Usai rapat koordinasi penyederhanaan perizinan investasi, Hatta berjanji segera menghapus aturan yang tidak mendukung undang-undang investasi. Adapun upaya penyederhanaan itu dilakukan dengan membentuk perlayanan terpadu satu pintu untuk memperpendek proses birokrasi, karena banyaknya pengutam termasuk retribusi daerah membuat pemodal enggan berinvestasi.